Keramik Dinoyo Beberapa tahun lalu, di sepanjang jalan antara Dinoyo hingga Maijen Panjaitan berdiri puluhan. Industri keramik, sayangnya lambat laun kerajinan tangan ini semakin menghilang di telan waktu. Kini hanya ada beberapa pengusaha saja yang masih bertahan dan terus berusaha melestarikan. Salah satu warisan leluhurnya ini. Topeng Malangan Selain keramik Dinoyo, kerajinan tangan khas malang lainnya yang mulai pudar dimakan zaman adalah topeng malangan. Topeng malangan ini terbuat dari bahan baku kayu dan menjadi salah satu aksesori wajib untuk tari topeng. Karena semakin sepi peminat, topeng malangan ini seakan tergulung ombak peradaban dan berangsur-angsur menghilang. Batik tulis malang Batik tulis malang Mungkin hanya sedikit orang yang mengenal kerajinan tangan batik tulis malang. Padahal, kerajinan tangan ini sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Memang, batik tulis malang tidak sepopuler batik-batik lainnya. Tapi batik tulis ini memiliki ciri khas dan desain tersendiri. Budaya turun-menurun sejak zaman kerajaan Kanjuruhan dan Singosari ini sudah sepantasnya untuk dilestarikan kepada anak cucu kita. Kerajinan cobek batu Hingga kini, Dusun Petung Wulung, Desa Toyo Marto, merupakan salah satu penghasil kerajinan cobek batu. Sebagian besar masyarakat setempat bekerja sebagai perajin cobek batu yang menjaga kualitasnya. Terbukti kerajinan cobek batu yang dibuatnya memiliki kualitas dan ketahanan lebih lama dibandingkan peralatan dapur modern. Pusat Kerajinan Kendedes, Kecamatan Singosari Pusat Kerajinan Kendedes menjual berbagai kerajinan serta pernak-pernik unik sebagai oleh-oleh. Untuk wisatawan, pusat kerajinan Kendedes ini sendiri merupakan sentra UKM atau usaha kecil. Menengah yang ada di Kabupaten Malang. Hadir dengan berbagai koleksi handikraf yang lengkap, seperti topeng khas Malangan, rencong Aceh, perhiasan perak, kerajinan kayu, stas unik dan masih banyak lagi. Bahkan, kini hasil kerajinan-kerajinan tersebut sudah menembus pasar ekspor. Kerajinan Gerabah Getakan di Pagelaran Apa yang dihasilkan warga Kampung Getakan, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran? Ini sudah menjadi ikon khas industri kerajinan gerabah. Produknya gerabah getakan itu sendiri sudah banyak dikenal masyarakat akan kualitasnya meski saat ini trennya agak menurun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!